Pengusutan kasus ini kita telah terhubung dengan Kombespol Arya Perdana di Rikapolres Metro Kota Depok. Selamat siang. Siang, siang. Baik Pak Arya, ini sudah ada dua saksi dari pihak klinik yang diperiksa. Kemudian polisi juga akan memeriksa dokter yang kemudian melakukan tindakan medis. Kapan ini pemeriksaannya akan dilakukan, Pak Arya? Ya, baik Pak. Jadi, untuk kejadian sendiri, kebetulan sudah beberapa hari yang lain. Kita mengetahuinya dari media sosial. Dan saat ini kita sedang berupaya untuk melakukan interogasi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab. Nah, itu kita lakukan sudah kepada dua orang saksi yang mengetahui kejadiannya. Selanjutnya nanti kita juga akan mengecek perizinan. Serta kapasitas para orang yang melakukan tindakan di tempat tersebut. Jadi, setelah itu baru kita akan menentukan pemeriksaannya. Oke, itu nanti akan ada siapa saja berarti, Pak, yang akan diperiksa oleh pihak Polres Metro Kota Depok? Ya, tentu pemeriksaannya akan kita lakukan terhadap orang-orang yang mengetahui kejadiannya. Berarti yang ada di klinik tersebut, dan juga mungkin yang mengetahui korban berangkat ke sana, serta yang mengetahui korban meninggal dunia. Itu yang nanti kita akan melakukan pemeriksaan. Selanjutnya nanti kita pilih keterangan dari ahli untuk mengetahui apakah yang dilakukan oleh pihak klinik ini sesuai dengan atur atau tidak. Oke. Apakah juga termasuk pemilik klinik mungkin akan diperiksa juga, karena yang bersangkutan pasti mengetahui bagaimana proses tindakan yang dilakukan begitu, Pak Arya? Ya, sementara kita fokus pada kejadiannya yang melakukan dulu, nanti terkait dengan prosedur dan pemilik klinik kita akan tertutupkan kemudiannya. Jadi kita fokus pada kejadiannya, di mana korban meninggal dunia yang melakukan, siapa saksi-saksi yang melakukan. Baik. Untuk olah TKP-nya apa? Baru akan dilakukan atau memang sudah dilakukan, Pak Arya? Ya, olah TKP belum kita lakukan, mengingat memang kejadiannya sudah beberapa hari yang lalu. Nah, ini kita ambil dulu keterangan-keterangan dari saksi yang mengetahui. Nanti baru kita lakukan olah TKP di tempat yang, tempat kejadiannya. Oke. Tapi apakah memang sudah dilakukan penelusuran terkait dengan mungkin informasi-informasi dari warga sekitar, ataupun mungkin mantan pasien yang pernah berobat di klinik tersebut begitu terkait dengan tindakan-tindakan yang dilakukan di klinik ini? Apakah ini pertama kalinya terjadi malpraktik atau seperti apa? Ya, sementara kita masih fokus pada saksi yang mengetahui kejadian korban meninggal dunia. Nah, kalau untuk saksi yang lain, yang mungkin mengetahui, apa namanya, pemeriksaan pemeriksaan sebelumnya, atau mungkin yang pernah diperiksaan sebelumnya, kita belum mengarah ke sana, kita masih fokus pada kliniknya dulu. Baik. Lalu, koordinasi seperti apa, Pak, yang nanti akan dilakukan dengan pihak dinas kesehatan? Ya, tentu kalau dinas kesehatan ini, masalah perizinan. Masalah perizinan, lalu sertifikasi dari dokter dan perawat yang melakukan tindakan, itu mungkin yang akan dilakukan sebenarnya. Oke, jadi saat ini apakah sudah diketahui memiliki izin atau tidak kliniknya? Ya, kita belum mengetahui, karena itu masih lalu pemeriksaan. Tentu nanti kita akan berpemeriksaan, pertamanya, dokter yang melakukannya itu, kita sedang tanyakan itu kepada saksi yang sebelumnya, saksi perawat. Baik, ini saat ini informasi di lapangan mengatakan bahwa kondisi klinik ini sudah tutup begitu, Pak. Apakah ini memang penutupan dilakukan oleh pihak klinik, atau memang ada penutupan yang memang diinisiasi oleh pihak kepolisian, begitu mengingat saat ini masih dilakukan pendalaman terkait dengan ada indikasi malpraktik di sana? Ya, dari kita belum melakukan penutupan tempat itu, tapi sepertinya dari pihak klinik sudah sedang menutup tempatnya, karena berdasarkan informasi yang punya klinik saat ini sedang tidak di tempat. Tapi kita bisa menghubungi orang-orang yang bertanggung jawab di sana, dan kita setelah ini akan berupaya untuk mencari tahu tentang klinik tersebut, isinya, bahan-bahannya, peralotannya juga perangkat orang-orang yang berkaitan di sana. Baik. Terakhir, Pak Arya, mungkin untuk dari pihak keluarga, apakah memang ada koordinasi, ataupun memang pihak keluarga sudah melaporkan atau menuntut begitu klinik yang terkait, terkait dengan kasus ini? Ya. Jadi dari pihak keluarga ini sementara belum melakukan laporan. Namun demikian, tindakan ini bukan delikatnya. Artinya, kalau yang akan terjadi tindak-tindaknya di situ, maka kita bisa menindaklanjuti dan menindik, yang bisa kutar apabila terbukti masalah, untuk mencegah agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini di kemudian hari. Baik. Kita akan update lagi dan kita akan tunggu bagaimana perkembangan yang dilakukan ya, pendalaman yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Tapi terima kasih atas informasi ya, Kombespol area perdana selaku Kapolres Metro Kota Depok. Salam sehat selalu.